Intro Dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Nganju ke-1085, Pemerintah Kabupaten Nganju melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata menggelar Festival Pemuda Lingkungan Asri dan Bersih yang mana dilaksanakan di Alun-Alun Nganju pada tanggal 11 Maret 2022. Pada kegiatan ini ikut serta diadiri oleh PLT Bupati Nganju Marhen Jumadi, Sekda Kabupaten Nganju M. Yasin, Asisten Administrasi Umum Pemkap Nganju Heni Roh Tanti, Kepala Dispora Budpar Gunawan Widakdo, para pemuda peduli lingkungan, serta tamu undangan lainnya. Tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ini festival pemuda-pemudi peduli lingkungan yang asri dan bersih. Kedua kita launching. Jalan Ayani kita cat, kita mulai. Tahap pertama, yaitu cat di Jalan Ayani. Jadi kantor-kantor itu, catnya apa? Kita punya title, punya tema, Pelangi Jalan Ayani. Menarik. Nanti kita punya lagi festival. Festival Pulang Kampung. Biar orang Nganju bangkit. Senang bangga pulang kampung. Menikmati suasana yang Nganju baru. Anda sebagai tuan rumahnya. Maka harus punya jiwa marketing, jiwa melayani, bisa menyampaikan perkembangan Nganju seperti ini lho. Dengan sampaikan, apa adanya? Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nanti festivalnya apa itu? Ada gerakan pelangi Jalan Ayani. Kita cat. Acara ini merupakan suatu bentuk upaya dalam mengajak berbagai alaman organisasi masyarakat dan kepemudaan untuk ikut andil dalam kepedulian terhadap lingkungan. Yakni dengan ikut serta mensukseskan program kepedulian lingkungan di Kabupaten Nganju. Selain itu, pelaksanaan festival pemuda lingkungan asri dan bersih di alun-alun Kabupaten Nganju ini merupakan kali pertama di masa pandemi COVID-19 dan menjadikan alun-alun lebih hidup dan menarik lagi. Festival pemuda lingkungan Nganju berlangsung sangat meriah. Para peserta festival ini terlihat sangat kompa dan penuh semangat untuk menyambut Kabupaten Nganju yang lebih baik lagi. Setelah melakukan apel di alun-alun, agenda selanjutnya yakni turun aksi untuk kegiatan festival pemuda peduli lingkungan Nganju. Pemuda-pemudi peduli lingkungan yang asri dan bersih. Tadi banyak sekali kita apelkan kepada komunitas, kita apelkan kita mulai dari alun-alun. Selama ini alun-alun kan tertutup. Sekarang kita mulai buka. Buka. Untuk apa? Biar pemuda-pemuda memilih asri. Seluruh peserta festival bersama-sama jalan menuju tempat lokasi Jalan Ayani Kabupaten Nganju. Yang mana nantinya bangunan-bangunan di jalan inilah yang akan dipercantik dengan mengusung tema yakni pelangi Ayani selama kurun waktu kurang lebih satu minggu. Hal ini dikarenakan Ayani merupakan salah satu ikon Kabupaten Nganju yang harus diberendin lebih kepada masyarakat luas. Hari ini saya memulai gerakan pengecatan gedung atau toko. Karena ayah ini kan kita sudah branding menjadi pendestrian, menjadi ikon yang Nganju. Maka perlu kita ajak bersama-sama masyarakat untuk apa? Bangun Nganju bareng-bareng. Aksi ini dilakukan dengan cara pengecatan pada ruko yang ada di Nganju. Dengan adanya gebrakan seperti ini, diharapkan dapat menghidupkan kembali Nganju setelah lama terkena dampak COVID-19. Sama seperti tema yang diusung yakni pelangi dengan makna mewarnai Pancasila, NKRI dan Bineka Tunggal Ika. Nganju Pelangi Ayani Pelangi Ayani Demikian pula ini satu dukungan bagi kami pelaku ekonomi di Nganju yang selama ini kita dihajar habis-habisan oleh COVID-19. Semoga program Pak Bupati ini menghidupkan kembali bahwa Nganju harus bangkit. Nganju harus bangkit. Kita harus optimis. Kita dukung juga Bapak Bupati kita yang luar biasa ini, yang mau menghidupkan Nganju. Kami punya tema, di Ayani itu ada program yang namanya Gerakan Pengecatan, rumah-rumah. Nanti kita cat semua, nanti akan kelihatan indah. Dan nanti sebentar lagi juga akan kita uji-cobakan jalan yang satu arah. Satu arah. Maka tema Pelangi ini adalah mewarnai, yaitu Pancasila, NKRI, Bimika Tunggal Ika. Ya di sini tempat ini. Maka hari ini kita launching pengecatannya kurang lebih kita beri waktu satu minggu. Untuk Ayani, biar nanti bagus. Ini sekaligus menyambut hari jadi Nganju. Yang ke-1085. Nanti untuk telah ketiga Pak Sek, seluruh warga Bupati Nganju, bentuknya tadi ngecat, pagirlah paling tidak. Sehingga nanti wajah Nganju akan beda. Auranya aura positif. Insya Allah kalau auranya positif, rezekinya juga akan melimpah rumah dari atas. Amin. Dari awal kita pendistrian. Yang kedua, kita melakukan pengecatan. Semua nanti. Dari Ayani. Dimulai di tahap pertama, Ayani dulu. Kemudian nanti tahap kedua, mungkin besok atau lusa, kita cek seluruh lingkungan di Kecamatan Nganju. Tahap ketiga, seluruh Kabupaten Nganju. Jadi semuanya. Sehingga tidak benar kalau misalnya ada masyarakat yang Nganju itu, rambung jalan Ayani, oh iya, harus semuanya. Gerakan pengecatan yang dimulai dari Ayani, kita sebut dengan pelangi di jalan Ayani. Jangan keliru. Pelangi di jalan Ayani. Secara resmi, kita mulai. Bupati Nganju bersama peserta festival mulai mengecat salah satu ruko yang ada di Ayani. Yang mana harapannya pengecatan ini bisa secepatnya dilaksanakan secara menyeluruh. Silahkan pengecat warna-warni bahwa Ayani ini adalah simbol kebersamaan, simbol kebindikan, simbol banyak warna. Maka kita namakan pelangi di jalan Ayani itu di situ. Dengan terselenggarian, festival pemuda lingkungan Nganju dapat memajukan pariwisata di Kabupaten Nganju. Sehingga Kabupaten Nganju dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, dengan adanya wajah baru Nganju juga harapannya dapat mendorong ekonomi warga Kabupaten Nganju. Dengan adanya pelangi di jalan Ayani, semoga akan membuat ekonomi semakin terang. Bukan pula selama dua tahun ini semoga kita sama-sama tahu kita jajar COVID-19 di rumah seperti itu. Semoga ini bisa mulai bangkit dari ICD Kabupaten Nganju. Harapannya kembali lagi ini jadi sentral pemulihan Nganju yang kedua juga pariwisata di Nganju dan saya juga mempikir bahwa Ayani ini juga tidak orang Nganju saja yang menikmati karena juga banyak kepala daerah itu juga kita sharing tanya Nganju on apa sih ada beberapa warganya itu untuk Nganju menarik itu maka harus kita coba untuk dari Nganju dari Nganju